Pemirsa jumlah korban penipuan dengan modus penjualan mobil murah akumobil terus bertambah. Bahkan kini mencapai lebih dari 1.300 orang korban dengan nilai kerugian mencapai 100 miliar rupiah. Polisi telah menggandeng PPATK untuk menyelidiki aliran dana konsumen yang berhasil dirahup dari hasil penjualan mobil murah akumobil. Kantor dan syurum akumobil di Jalan Sada Keling, Kota Bandung, Jawa Barat didatangi ratusan konsumen akhir bulan Oktober lalu. Mereka memprotes menajemen akumobil setelah mobil yang dijanjikan tak kunjung diterima. Ratusan konsumen sebenarnya tak menyutarkan uang 50 juta hingga ratusan juta rupiah untuk melakukan mobil baru dengan harga murah bahkan hanya separuh dari harga normal. Para korban penipuan ini menuntut uang yang telah disetorkan dapat dikembalikan atau revan. Polisi telah melacak aset beli tersangka dari terutama akumobil berinisial BJB yang diduga berasal dari miliaran rupiah uang setoran para korban. Kita menghargai kerja polisi bahwa mereka meminta waktu, mereka sedang melacak dana dan lain-lain. Pada perusahaan ini kita minta ada semacam kayak difasilitasi untuk bisa mendengarkan langsung dari Brian. Bagaimana reaksinya terutama nanti tergantung kebijakan penyelidikan. Untuk kepentingan penyelidikan juga semuasang garis polisi di kantor akumobil. Akumobil menawarkan mobil baru dan konsumen hanya membayar setengah harga. Penawaran inilah yang membuat banyak orang tertarik dan rela membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kalau awalnya kan mereka mengejanjiin kayak gini, satu bulan itu promo, promo setengah harga. Satu bulan kemudian, lalu lanjut ke aplikasi yang konon katanya seperti aku lakuin. Nah, setelah dua minggu, dua minggu jalan, mereka ada isi, bakal ada di langit fasilitasi ini. Saya bilang kalau misalkan, apa namanya, pelanjutan fasilitasi, apa ya, mereka ngambil dana dari mana. Jumlah korban penipuan penjualan mobil murah akumobil terus bertambah. Bahkan kini mencapai lebih dari 1.300 orang korban dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Menurut polisi, uang storan para korban digunakan oleh tersengka BJB diantaranya untuk membeli kendaraan mewah dan sejumlah barang lainnya. Kemudian kita lakukan penyidikan lagi, terus kemudian kita trace aset, sampai sekarang masih berlangsung. Kita akan mencari seluruh aset yang masih ada, ataupun mengasih tertampung dalam rekening yang ditampung oleh tersengka. Polisi telah mengandek PPATK untuk memiliki alian dana konsumen yang berhasil di raup dari hasil penjualan mobil murah akumobil. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prajino, Ainews melaporkan.